Yang pemirsa, tiga pasangan bukan suami istri diamankan ke Polda Jambi, usai terjaring razia di Kos Iskandar, Pakuan Baru. Tak bisa menunjukkan bukti pernikahan pasangan tersebut dikelandang ke Mapolda Jambi. Tiga pasangan bukan suami istri terjaring operasi pekat Polda Jambi di Kos Iskandar yang terletak di Pakuan Baru, Kejamatan Jambi Selatan, pada Kamis 2 Desember 2021 malam. Sebelum memeriksa Kos Iskandar tersebut, tim gabungan memperlihatkan surat tugas. Setelah itu, tim memeriksa satu persatu kabar. Dari pengakuan ketiga pasangan yang dikiduk, mereka mengakui bukanlah pasangan suami istri. Selain mengamankan tiga pasangan bukan pas sutri, tim gabungan juga mengamankan dua orang wanita di tempat tersebut yang diduga terlibat prostitusi online. Panit 1 Subdi 3 di Treskrim Polda Jambi, Ibtu Joshua Adrian mengatakan, ketiga pasangan bukan pas sutri itu diamankan di Polda Jambi untuk menjalankan pemeriksaan dan pendataan. Kami dari tim gabungan Polda Jambi, dalam buku pasit buka ini, mengamankan tiga pasang yang dikidukkan istri. Kemudian ada dalam satu kamar tiga orang wanita, dan ada satu juga wanita sendirian di penginapan. Di Masa Jaya, JTV melaporkan.